Intro Angki sekolah dasar di Garut ya, sampai Taman. Karena Angki termasuk ya golongan menek kelas 2. Gampang masuk ke Hayes. Angki anti-feudal dan anti-kolonial. Sehingga Angki menganggap keradenan dan titil masa nonsense bagi Angki. Itu hanya memencah-mencah manusia aja. Jadi Angki sendiri lagi umur 11-12 tahun di sekolah serendah. Sudah buang, caret teradanya itu. Sehingga orang tua Angki juga kaget tapi setuju. Karena bapak demokrat, ibu tidak begitu. Karena ibu ada kaitan dengan keturunan bupati. Angki antitiga ya. Anti-feudal system yang berkelas-kelas. Anti-kolonial yang bersatu dengan feudal. Dan anti itu. Kedaerahan. Kamu baik. Cita-cita untuk lebih tinggi dari sekolah. Kuat dari Angki. Tapi karena Malaysia ya, di seluruh dunia itu. Jadi ayah Angki tidak bisa menyekolahkan ke sekolah tinggi di Jakarta. Mahal. Angki merasa rendah diri. Terhadap orang-orang bertitel ya. Yang lulusan sekolah tinggi. Nah, untuk mengatasi rasa kerendahan hati. Angki punya niat, punya ketekunan untuk mengangkat diri. Sebuah tidak kalah di dalam apapun. Mengejar pengetahuan. Supaya jangan terlalu kekurangan. Dibanding dengan level orang-orang yang lulusan sekolah tinggi ya. Jadi Angki otoridakt. Angki jaman Jepang sudah menulis juga sajak-sajak. Sajak-sajak siniran yang cynical terhadap keadaan. Dan itu sajak-sajak Angki itu dibacakan oleh H.B. Yassin di radio. Berturut-turut. Dan dengan sedikit komentar gitu. Ya, itu pertama kalinya. Kedua, Angki juga menyadur untuk radio Sandiwara Radio. Yang dimainkan oleh Sri Ayati sama Bahruung Tangkuti di radio. Yaitu Saijah dan Adina Karangan Multaturi. Itu bagus sekali. Dan sekarang kebetulan lewat studio. Dia mandak-mandak. Ketika kami menyiarkan itu lewat corong radio. Dia bagus, bagus sekali. Akhdiat mengklaim dirinya sebagai seorang Sosialis Demokrat. Yang secara politik, pendiriannya sangat dekat pada Syahrir dengan PSI-nya. Dan untuk beberapa lama di tahun 50-an, Akhdiat memang ikut aktif dalam Partai Sosialis Indonesia itu. Sudah lebih dari 40 tahun, Akhdiat menetap di Australia. Bersama Suprati yang telah menjadi istrinya sejak tahun 1938, mereka tinggal di pinggiran kota Kanbera. Bagaimanapun, Indonesia selalu dekat di hatinya, sekalipun jauh dari depan matanya. Di kalangan masyarakat Indonesia di Kanbera, ia benar-benar dianggap sebagai sesepuh. Dan di negerinya sendiri, Indonesia, nama itu Akhdiat Kartamiharja, akan selalu dikenang sebagai salah seorang sastrawan penting dari era Angkatan 45. Terima kasih telah menonton!